selamat datang warga net sekarang kita akan membahas nametag pramuka, ini sebenarnya kepanjangan dari sertifikat pramuka, sekarang kita akan buat nametag pramuka, disini yang akan kita bagikan adalah filenya, coreldraw dan juga vsd, nanti bagaimana cara menggunakannya dan juga cara mendapatkannya, kita langsung saja pada pembahasannya, teman teman sebelum dimulai, bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di share, ini adalah channel tempat berbagi template gratis, disini template-template yang gratis dengan berbagai format, teman teman bisa di download secara langsung, seperti biasa, setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi, oke, lanjut saja pada tutorialnya, ini kita sudah siapkan ya, ada sekitar 5 ya, disini ada 5 folder dari 5 desain yang sudah kita lihat sebelumnya disini pada setiap folder gitu kita sudah siapkan 2 folder, yaitu 1 folder untuk photoshop dan 1 folder untuk coreldraw ya disini saya tidak bisa menjelaskan atau mengabsin semuanya ya karena tampilannya sudah ada jadi kita akan membuka beberapa saja dalam setiap desain itu ada 3 variasi warna ya atau 3 pengembangan warna kita coba disini dibuka dulu salah satunya yaitu yang pertama ya disini kita buka di open saja selanjutnya yang kedua ini yang coreldraw ya kita open with coreldraw oke kita lihat dulu yang di photoshop ya ini tampilannya seperti ini teman-teman jadi di dalam satu desain itu ada 2 pareasi ada 3 ya 3 pareasi warna ini yang pertama ini masih kuning ungu selanjutnya agak memerah dan selanjutnya ungunya disini agak cerah ya kuningnya agak cerah juga seperti itu disini teman-teman jika teman-teman menggunakan photoshop seperti biasa silahkan nanti ditengok di bagian layer ya pada dasarnya disini mungkin ada beberapa kriteria ya seperti logo mungkin ada yang diubah atau ada juga misalkan disini tulisannya name tag panitia ataupun apapun itu nah teman-teman nanti menggantinya tinggal diklik kanan dulu pada layer group ya disini pada layer klik kanan lalu ada ungroup layer ya diklik saja seperti itu selanjutnya yang bisa diganti disini ya pertama adalah lorem ipsum disini untuk deskripsi sedikit 2 dan nama ya nama juga masih bisa diganti teman-teman nama dan jabatannya ini untuk jabatan ini untuk nama cara menggantinya tinggal di klik saja 2 kali seperti itu terus untuk panitia kalau yang ini tulisan panitia itu sudah tidak berbentuk kembali pon ya tidak berbentuk lagi tulisan tapi disini teman-teman harus membuatnya kembali misalkan saya contohkan disini bukan sebagai panitia misalkan sebagai keanggotaan bisa dicontohkan misalkan jabatan disini sebagai peserta tapi kalau misalkan untuk headline-nya itu bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan misal ya saya contohkan saja yang ini kita hilangkan dulu ya oke kita kasih misalkan ini hanya contoh saja misalkan name tag kita tulis name tag seperti itu name tag kita perbesar dulu teman-teman bisa diperbesar silahkan ditekan enter ini contohnya berlaku untuk semua template kita enter dulu setelah itu silahkan teman-teman diganti dulu warnanya kita ganti seperti yang tadi yaitu warna putih menggunakan text tool seperti ini jadi tinggal diklik saja dua kali atau diklik pada tulisan name tag disini kalau sudah teman-teman silahkan dipindahkan disini pada bagian pertukaran background dan foreground nya seperti itu kalau sudah ini untuk tulisannya disini saya menggunakan jenis font namanya oswal itu dari google font ya oke setelah itu tadi kan ada offset ya kalau di photoshop itu namanya bukan offset tetapi stroke kita coba disini pada bagian mt kita klik kanan lalu ada blending option oke ditunggu dulu setelah itu teman-teman pada bagian disini ada beberapa variasi ya kita tambahkan saja stroke oke disini sudah bisa dilihat pada tulisan stroke nya atau stroke disini untuk warnanya teman-teman bisa menggunakan eyedropper jadi caranya di klik dulu pada tab color terus ini akan otomatis ketika di drag menjadi eyedropper ya oke seperti itu kita tekan oke dan disini pada bagian size kita kurangi saja seperti itu jadi kalau teman-teman ingin menggunakan stroke supaya gambarnya atau warnanya itu lebih kontras seperti itu tinggal tekan oke saja begitu pun kalau teman-teman ingin menggunakan hal-hal yang lainnya dan disini masih dibuat dalam bentuk-bentuk grup ya mohon izin saya sampaikan bahwa kalau sudah menjadi grup seperti ini karena ini adalah raster teman-teman itu tidak bisa di custom secara penuh ya jadi kalau mau dihapus misalkan harus menggunakan disini ada eraser jadi tinggal dihapus saja ini perbesar lalu tinggal dihapus seperti itu atau dihapus disini kalau misalkan ingin lebih kecil teman-teman tinggal di klik kanan dulu pada bagiannya lalu diperkecil seperti itu otomatis ini menjadi sebagian-sebagian saja ya kalau teman-teman ingin menggunakan mampus perbagian itu berlaku untuk semua desainnya untuk semua template ini untuk penggunaan di coreldraw maksud saya di photoshop kalau di coreldraw teman-teman ketika dibuka itu langsung dalam satu kampas sepertinya lebih mudah kalau menggunakan di coreldraw daripada di photoshop menurut saya karena disini sudah dalam bentuk faktor secara keseluruhan walaupun pada intinya juga untuk tulisan panitia disini tidak menjadi pon juga jadi tinggal digantinya kita tulis misalkan seperti yang tadi yaitu nametag seperti itu ini hanya contoh saja kita ganti menjadi oswal seperti yang tadi oswal tulis saja o oswal oke ini oswal ambil ya bol oke sebentar kita kembalikan dulu kita ganti ini oswal ambil ya bol seperti itu untuk mencuri gradasi teman-teman ini caranya karena di coreldraw itu pon juga bisa dibuat gradasi kecuali yang saya gunakan di ilustrator itu kalau mau menjadi gradasi harus dalam bentuk kalau di coreldraw itu tidak usah jadi caranya teman-teman kita lihat dulu disini ada gradasinya caranya kita klik dulu untuk pada bagian name tag terus dipilih pada bagian toolbox disini silahkan dicari ada interaktif tool sekali lagi kita pilih dulu disini pada bagian tulisan name tag terus kita pilih disini ada interaktif tool di klik interaktif toolnya terus ada bagian disini ada copy file klik copy file terus di klik kembali pada bagian panitia lalu di checklist oke seperti ini ini sudah warnanya sudah menjadi ngikut seperti itu untuk variasinya untuk dibuat perwarna teman-teman bisa dibuat dulu dipecahkan kalau ini gradasinya sudah per satu huruf karena ini sudah bukan font kalau ini per satu kalimat yang kita buat seperti itu jadi kalau mau dibuat satu-satu ini juga kita dibuat saja dikonversikan saja caranya teman-teman tinggal di object lalu ada break juga bisa atau kita coba dulu di break kalau di break itu menjadi per kalimat maksud saya perkata jadi nama dan tag kita coba break lagi bisa atau tidak ini menjadi per satu ini bisa jadi ini per satu huruf jadi kita gradasikannya itu satu-satu saja seperti itu oke ini juga sama oke sebentar ini gradasinya ini juga gradasi ditekan jadi diatur seperti itu jadi menyerupai ini jadi si gradasinya itu per satu huruf seperti yang dilakukan yang saya gunakan jadi teman-teman kalau menggunakan Corel Draw itu dalam satu canvas beda dengan photoshop kita gunakan dari beberapa file tapi secara keseluruhan sama saja seperti itu dan notip sedikit bahwa yang kita gunakan disini adalah .ai jadi teman-teman nanti untuk menggunakannya diusahakan menggunakan Corel Draw X7 atau versinya lebih atas seperti itu kita tengok untuk desain yang lain ini kita open with Corel Draw saja selanjutnya pada bagian photoshopnya kita buka juga ini hanya membuktikan apa benar yang saya bagikan itu benar-benar ada seperti yang tadi sama saja ini juga sama oke seperti itu sedikit teman-teman tips kalau mau merubah warna saya anjurkan teman-teman harus menggunakan yang di photoshop disini misalkan saya mau merubah warna pada bagian secara keseluruhan bisa menggunakan hue saturation oke sekali lagi bisa menggunakan hue saturation di klik saja oke disini langsung ada properties dari hue saturation itu sendiri dan sekarang cara menggunakannya teman-teman tinggal di geser saja pada bagian hue seperti itu jadi disini pada bagian layer di bawah saturation itu akan berpindah secara total seperti itu dan ini untuk ketajaman warnanya oke semakin ke kanan semakin tajam semakin menyala kalau semakin ke kiri itu semakin saturasinya berkurang atau gray scale mungkin ya ini untuk kecerahannya dan gelap terangnya seperti itu kalau mau menggunakan hue saturation nanti teman-teman bisa langsung digunakan saja ya oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini dan sekarang kita bahas cara mendapatkannya oke untuk cara mendapatkannya teman-teman silahkan link downloadnya ada di deskripsi ya nanti dibuka saja untuk bagian deskripsinya setelah itu nanti di bagian bawah ini adalah halaman downloadnya ya jadi tinggal di scroll saja ke bagian bawah ini adalah contoh-contohnya lalu juga nah ini adalah link download ini ada undo sekarang dan ada download untuk template yang lain jadi untuk yang kiri nanti di download mengarah ke google drive kalau yang kanan itu barangkali membutuhkan template-template yang lain kita coba unduh file sekarang ya oke nanti langsung disini untuk file photoshop yaitu psd ya teman-teman langsung di download saja dan langsung didapatkan tentu dibaca dulu untuk ketentuan dan cara penggunaannya oke itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe salam belajar Nesia channel